Anda kembali di Kompas Pagi Saudara, kali ini bersama saya Putri Oktaviani. Sejumlah pendukung mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkumpul di sekitar penjara Volton County. Beberapa jam sebelum Donald Trump dikabarkan akan menyerahkan diri atas dugaan keterlibatannya dalam kasus upaya pembatalan hasil Pilpres AS tahun 2020. Para pendukung Donald Trump sudah berkumpul sejak Kamis Pagi waktu setempat. Mereka membawa bendera dan poster bertuliskan dukungan untuk Donald Trump. Ini adalah yang keempat kalinya di tahun ini Trump didakwa dengan tuduhan pidana. Namun kali ini berbeda, Trump akan menyerahkan diri ke penjara Volton County di kota Atlanta, negara bagian Georgia. Penjara ini berlokasi di kawasan bagian industri tradisional yang letaknya jauh dari jalan utama. Sebelumnya, setiap hari publik dan jurnalis bebas berlalu-lalang sambil membawa kamera untuk mencari berita di penjara Volton County. Namun seiring dengan semakin dekatnya hukuman untuk Trump, Volton County telah dibatasi, kamera hanya boleh mengambil visual dari jarak yang telah ditentukan. Selain itu, keamanan juga semakin diperketat dan barikade pembatas juga didirikan untuk menghalangi para pendukung Donald Trump yang sudah berkumpul sejak Kamis Pagi waktu setempat. Mantan Presiden AS, Donald Trump akan menyerahkan diri ke penjara di Atlanta, negara bagian Georgia terkait kasus persekongkolan untuk mengubah hasil pemilu 2020. Rekan-rekan Trump lainnya yang juga didakwa dalam kasus yang sama telah menyerahkan diri terlebih dahulu sehari sebelumnya. Untuk laporan selengkapnya, kita sudah bergabung dengan jurnalis VOA di Washington DC, Valdia Baraputri. Selamat pagi, Valdia. Dari pantauan Anda di lokasi, apakah Trump telah menyerahkan diri? Selamat petang waktu Washington DC, Putri. Hingga saat ini, mantan Presiden AS, Donald Trump, belum menyerahkan diri ke penjara Fulton County di kota Atlanta, negara bagian Georgia. Namun, ia telah menuju ke lokasi dan diperkirakan akan tiba pada pukul 19.30 waktu setempat atau 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Yang Anda saksikan saat ini adalah dokumentasi iring-iringan mobil mantan Presiden AS itu yang meninggalkan New Jersey. Penjara Fulton County telah mengantisipasi kedatangan mantan Presiden AS Trump meski tenggat waktu untuk menyerahkan diri bagi Trump dan juga rekanannya yang terlibat dalam kasus ini adalah pada 25 Agustus pada pukul 12 siang. Namun, rekanan dan juga Trump menyerahkan diri sebelum tenggat waktu tersebut. Mengulas kembali sedikit dakwaan mengenai kasus pidana di negara bagian Georgia yang dijatuhkan kepada Trump ini, Trump beserta 18 rekanan dan pendukungnya dijatuhi 41 dakwaan persekongkolan dan kriminal lainnya dalam upaya untuk membalikkan hasil pemilu 2020 yang pada saat itu dimenangkan oleh Presiden AS saat ini Joe Biden. Persekongkolan adalah kejahatan yang serius di negara bagian Georgia dan ditangani oleh hukum yang awalnya dibuat untuk mengatasi tindakan kejahatan atau aktivitas mafia di negara bagian tersebut. Dan ancaman hukumannya tidak tanggung-tanggung 5 sampai 20 tahun penjara. Ya, Valdia, lalu seberapa besar sebetulnya kemungkinan apakah Trump ini akan ditahan? Ya, Trump memang akan datang ke penjara Fulton County di negara bagian Georgia, namun ia tidak akan ditahan. Karena Trump telah menandatangani kesepakatan pada hari Senin lalu mengenai uang jaminan sebesar 200 ribu USD atau lebih dari 3 miliar rupiah sehingga ia tidak akan ditahan. Meski demikian, ia tidak berarti ia bisa menghindari proses hukum, namun saat proses hukum berjalan ia tidak ditahan. Ini adalah merupakan sistem yang lazim di Amerika Serikat. Jadi hari ini meski ia tidak akan ditahan, ia akan tetap melapor, kemudian diambil sidik jarinya dan juga diambil foto tahanannya. Hal yang sama seperti yang Anda sampaikan tadi telah dilakukan oleh rekanan Trump mulai hari Selasa, juga kemarin, serta hari ini. Mereka telah diambil foto tahanannya, kemudian sidik jarinya. Jika foto tahanan Trump diambil juga pada hari ini, diperkirakan hal itu akan menjadi sorotan dan bersirkulasi secara luas. Putri? Iya, Valdia, meskipun tidak ditahan, tapi artinya kasus ini diperkirakan akan menjadi beban tentunya bagi Trump. Namun seberapa penting kasus ini sebetulnya bagi pemilih di Amerika? Kasus ini diperkirakan akan menjadi sentral dalam perjalanan menuju pemilu Amerika Serikat pada November 2024 dan diperkirakan akan membelah opini para pemilih di Amerika Serikat. Seperti yang tadi sempat Anda bahas, pendukung Trump pada hari ini telah berada di depan penjara Fulton County sejak pagi tadi. Meski Trump telah terlibat atau didakwa pada kasus pidana ini dan juga beberapa kasus pidana lainnya, mereka tetap mengekspresikan dukungannya kepada Trump dan bahkan menuduh negara menggunakan sistem hukum untuk mengkriminalisasi Trump. Selain itu, jaksa penuntut hukum dalam kasus ini meminta pengadilan dimulai pada Maret 2024. Sementara, karena hal itu bersinggungan dengan jadwal kampanye pemilu menuju pemilu AS 2024, pengacara dari Donald Trump meminta pengadilan dimulai pada 2026 jauh setelah pemilu 2024. Hal ini mengindikasikan signifikansi dari kasus ini yang bisa menjadi faktor penentu pemilu di Amerika Serikat pada November 2024. Putri. Ya, tentunya kita nantikan bagaimana proses hukum yang akan berjalan meskipun tadi Trump tidak akan ditahan dalam kasus ini. Terima kasih. Jurnalis VOE, Valdia Baraputri, melaporkan dari Washington DC, Sehat Selalu.